Halo guys, balik lagi di channel saya kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan modul W1209 yaitu untuk temperatur kontrol pada mesin tetas telur dan untuk mengoperasikannya ini sendiri kita membutuhkan adapter 12V dan disini saya sudah menyediakan adapter 12V dan juga saya menggunakan DC female untuk sambungannya dari adapternya dan disini saya coba menyambungkannya ya disini tuh ada 4 ada 4 ada 4 titik ya nah kita akan masang di bagian sebelah kanan di bagian sebelah kanan itu ada 12 plus dan ini untuk listriknya ya kita coba pasang ingat di bagian sini jangan sampai salah karena akan terjadinya konslet link listrik ya ini saya pasang dan kita taruh adapter disini terus kita sambung di bagian sini ya oke seperti ini kita sambung dan ini saya pertama-tama saya akan setting ya saya akan menjelaskan cara setting itu saya akan menjelaskan cara setting itu dan ini kenapa LL karena kita tidak pasang yang namanya sensornya kita pasang sensornya nah bukan seperti ini saya akan menjelaskan cara settingnya itu kita cukup setting di bagian P0 dan P1 ya pertama saya jelaskan fungsi yang pertama itu di bagian sini tombolnya ini 37 derajat itu posisinya untuk lampu akan menyala kembali apabila temperatur sudah turun sampai 37 derajat ya dan kita kita coba setting di bagian kita coba setting di bagian P0 dengan cara kita tekan tombol yang sebagian sini kita tekan saja nanti dia akan merubah jadi P0 dan untuk merubah jadi P1 P2 dan seterusnya kita cukup tekan tombol yang 2 di kanan ini ya pojok kanan untuk menaikkan untuk menurunkan sedangkan tombol tengah ini untuk menaikkan ya kita coba di setting kita setting di P0 P0 ini settingnya untuk kita mau yang cool atau header karena kita menggunakan untuk mesin utas telur jadi kita menggunakan yang header ya dan untuk di bagian P1 P1 ini untuk jarak antara lampu akan menyala contohnya tadi sudah kita setting yang di awal itu 37 ya kalau kita setting ini 0,5 berarti lampu akan menyala sampai batas 37,5 lampu akan mati dan setelah 37 37 pas lampu akan menyala kembali ya kita coba aplikasikan pada lampunya kita saya mau pasang lampunya dulu kalau ini kita matikan dulu dan disini saya sudah punya lampunya ya lampunya dan fungsi sendiri dari sakla ini model ini itu sama kayak saklar ya saklar otomatis ya jadi kita cukup pasang lampu terus kita putus di bagian tengahnya seperti ini ini cukup simple kita putus di bagian sini ya oke kita sini kita colokkan dulu oke dan untuk bagian sini setting itu bebas ya karena ini kayak saklar jadi bebas ya kita bisa naruh bisa naruh dimana aja saya pasang dulu dan yang paling penting itu poin paling penting itu di bagian pemasangan 12 volt tadi ya untuk adapternya ya jangan sampai salah kalau bagian kiri itu khusus sama kayak stop kontak jadi bisa minus plusnya juga nggak jadi masalah ya oke saya sudah masang kita sudah pasang ya seperti ini kita tes untuk lampunya ya kita sudah setting disini lampu sudah menyala 34 ini karena dingin ya jadi 34 ya dan ini kita akan coba ya sampai di bagian 37 oke kita tunggu sampai 37,5 yang tadi udah kita setting paling lampunya akan mati dan apabila sudah 37 pas lampunya akan menyala kembali seperti yang saya bilang tadi setelah 37,5 lampunya akan mati dan apabila sudah 37 pas lampunya akan menyala kembali ini dan untuk menyeting ini kalian bisa setting 37 saat 37 sampai 37,5 ya seperti itu seperti ini ya setelah yang kita setelah setelah 37,5 karena p1 yang sudah kita setting jadi 0,5 berarti lampunya akan menyala sampai 38 38 38 derajat celcius dan akan mati kembali pada 37,5 seperti ini 38 dia mati 37,5 dia akan hidup kembali ya ya seperti ini ya seperti ini yang saya bilang tadi P0 itu untuk header untuk kayak lampu penetas telur kita pakai yang H dan P1 nya itu bisa kalian setting 0,6 0,7 dan seterusnya ini ini sama kalau misalkan satu kalian satu terus kalian setting di awal itu 37 berarti lampu akan menyala pada 37 derajat celcius dan mati pada angka 8 contohnya seperti ini karena yang awal tadi kita setting di 37,5 ya dan P1 nya 1 berarti lampunya akan mati di 38,5 seperti ini dan lampunya akan menyala kembali pada 37,5 dan untuk settingan mesin tetas sendiri itu kalian bisa cek di Google berapa derajat yang pas untuk penetasan telur bebek telur ayam dan lain-lain Hai terima terima kasih udah nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini Terima kasih